Intro Bunda baru turun dari pesawat Dan kali ini bunda sudah berada di rumah Salah satu orang yang sering kali menjadi Trending di Youtube Ini rumah siapa? Ah betul, Ruben Onsu Kita akan masuk ke dalam Dan kita akan langsung membangunkan Ingat ini jam Bentar ya, bunda lihat handphone Tuh Jam menunjukkan 6.41 Oke Masa jam segini dia belum bangun? Katanya Sultan Kalau Sultan itu kan setiap pagi Mesti ngurusin rakyatnya Berarti pagi-pagi begini harus bangun Biar rezekinya gak di Biar rezekinya dia belum bangun? Ayam Let's go Pintunya kebuka guys Berarti memang bunda sudah ditunggu oleh dia Atau setiap kali bunda datang ke rumah Pintu otomatis terbuka Let's go Spada Spada Hai, apa kabar? Ya ampun Gigi berubah loh Gigi? Ah bukan Ah bukan Mbaknya Mbaknya Terus Gigi dimana sama Raffi? Lagi tidur Kebetulan banget Kita bangunin dia sekarang juga Ayo Ayo kita ke kamarnya Ayo let's go Oh no Ah lewat mana? Lewat sini oke Kamarnya ada tombol Lagi tidur beneran sih Bunda akan membangunkan Dengan metode bunda Metode ini dikenal dengan nama Metode wangsit Kolera Iskona Iskona Sayu Saka Kesalah Ancung Raffi Gigi Bangun dong Sudah pagi nih Ayo dong Bangun Kok masih tidur sih? Kenapa kaget? Kalian ada di surga Dia langsung nutupin Raffi Raffi Kok kamu masih tidur sih? Geser dong Masa bunda gak diajak tidur? Ayo dong bangun dong Hei Gue pipis Hah? Pipis? Kok langsung main pipis sih? Kok gak ngajak bunda? Kenapa sih emang? Bunda pengen liat anak monyet? Tapi bunda kaget Kaget sih Gigi bangun dong Gigi Selamat pagi Gigi mau minum apa hari ini? Bunda akan menjadi Ketua pelayan di sini Puasa Lagi puasa bener? Puasa Kok bisa? Bisa Kenapa sih adik aja ya? Kalau puasa di sini Ya ampun lucu banget sih Kalian tuh masih tidur bertiga kayak begini ya? Kayak pindangan Bener banget Terus kalau misalnya nanti mau enak-enak gimana? Tinggal lima kanan Tuh kan bener Bagus Gigi tuh pintar loh Rafi Buruan Bunda gak bisa teriak-teriak Kasian Rafata lagi tidur soalnya Takutnya dia mimpi buruk Nanti kalau ngeliat bunda Ya kan? Tadi aku pikir Itu gigi loh Soalnya dia yang bukain pintu Dari jauh mata bunda siwar Eh Tapi ngomong-ngomong Kayaknya gigi mesti bangun deh Karena bunda Bawa mobil baru untuk kalian Kenapa sih? Pusing banget Kalau ngomongin soal mobil gigi Gigi Gak ngerti Gak ngerti kenapa mobilnya? Aku gak ngomongin mobil Eh ini mobilnya baru loh Mana sih? Tadi Tidak-tidak masuk ke dalam lo Kamar mandi sama Rafi Gitu sih Hai Hai Rafi Mbaknya mana? Hah? Kok gak nyeilang? Mbak siapa? Yang ada disana tadi Dia masuk kemar mandi ya? Kamu sekap dia disana ya? Mbak Mbak Kenapa? Kok bisa muncul dari sini dia? Ih luar biasa loh Gue ngecek setengah tujuh Kusi gilangannya pun Gue Gak ada WA Gue bilang Siapa di gilang? Sekarang tuh udah jadi bunda Sekarang Eh kamu gak puasa ya? Puasa apa? Sawal Itu gigi puasa? Biar nanya dia Eh Rafi Kebetulan banget nih Hari ini bunda dateng disini Karena bunda ingin memberikan hadiah Untuk Sultan Andara Betul Bunda tuh kan selalu menonton Dan menyaksikan Bagaimana Rafi Selalu dikelilingi oleh Banyak sekali Bunda mau duduk disini Madong Ini liat Eh ada bunda Ada bunda Tuh kan Eh tapi gini Rafi harus liat dulu Hadiah yang sudah bunda siapkan Untuk Rafi Ayo dibawa Bunda siapin Mobil dua pintu Bisa sih? Iya Sayang Ada hadiah loh Sayang Dia cuma kabut ya Ramatah 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 Takut Takut Sayang Baru bergeru jam 12 Kenapa sih jangan digangguin anaknya? Kita liat ada Joker Tuh Tuh Alarmnya udah bunyi Ayo Rafi Gigi Ayo A ada Joker Ayo Sayang Sayang A itu ada Joker Udah jangan dibangunin Anaknya udah biarin tidur Kasian dia Udah nyenyam berapa sih Kalau tak gitu Bunda ini udah natural kayak begini Ini bunda siapa sih? Bunda Dona Let's go Ayo turun Apa-apa? Kenapa? Enggak 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 Atau dia mau mulai gosip Bangun Ini cerita Aku tuh gak mau bilang Nggak ngerti Coba di kamu lihat sedih Ayo Bangun Enggak sih Enggak lu Enggak lu Enggak malas Lu kayak sini Turang aja lu ya Dulang aja ke sana Aku pipis tutup Enggak Enggak tungguin Gue tungguin Enggak Dia tuh Soalnya kenapa sih Kalau ngomongin mobil Dia tuh suka gak suka ya Kayak gitu ya Kenapa sih Padahal kan mobil itu kan laki-laki banget loh Iya Ini bunda gak bisa teriak Karena kasihan Bener-bener sama Ravatar Karena takutnya nanti ketika Ravatar bangun Ngeliat bunda kayak yang Apakah dia ibuku gitu Ada joker Ada joker Jangan Ravatar Sayang ada joker Sayang ada joker Ini papanya iseng banget ya Ada joker Bapak tau gak ada joker Itu ada joker Joker Liat itu ada joker Ada joker Itu liat Liat ada joker A Dia semalam marah Karena Gue main Mobile Legends Terus Karena gue lagi ngerang Sudah gak diajakin marah Terus Kenapa dia diajakin marah Gak tau No 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 Bunda tuh emang suka Dekat dengan orang-orang Oh gitu Iya Bunda tuh suka Ingin orang merasa nyaman Dekat bunda Kayak begitu Au Au Bener Terus 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 Ada joker A Udah gak usah dibangunin Ih A cepetan dicolik Anak kita udah mau tidur Biarin aja papah Anak siapa sih anak honat Anak poda lucu deh kamu Sekuriti ya Bukan Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Kita melihat beberapa barang-barang yang tentunya sudah sering dilihat di youtube-youtube orang lain Karena ini kamar seringkali trending ya Kita tahu bahwa kondisi kamar ini memang sudah seringkali disusupi oleh youtuber-youtuber Termasuk Bunda Dona kali ini Dan kita akan mengajak Rafi untuk melihat hadiah yang bunda siapkan untuk keluarga Andara Sultan Andara Mobil dua pintu Kita lihat sama-sama nanti ya Gigi Gigi lagi gosot gigi ya Ayo dong Bunda udah gak sabar nih Bunda mau ngasih hadiah untuk kalian Oke berarti sekarang gigi sudah selesai dan sudah siap Kita akan sekedar turun ke bawah Tapi tidak hanya sekedar turun Bunda juga mau nanya-nanya untuk kalian Dan bunda baru sadar bahwa Gigi Selamat pagi Soalnya tadi tuh suaranya bunda tuh masuk ke mimpi gitu loh Kayak lagi ada acara apa Jadi kayak kaget banget Bunda tadi nyanyi lagu latih Hei sebentar jangan kemana-mana Ini belum ada yang bahaskan Ternyata kunci kamar dari Nyalain dong lapunya bunda gak bawa lampu Nah gini aja cukup Jadi ini kan menggunakan kode Kode rahasia Betul Kenapa sih gak pake pintu biasa? Kenapa harus pake kode-kode? Ini nih biar gak tau gue kalau masuk Jadi ketahuan pulangnya berapa kali? Bukan ya Bukan ya Banyak-banyak disini kan kita kan banyak orang Bunda Oh begitu Banyak orang yang lalu lalang Lalu lalang gitu Betul Terusnya kadang-kadang kan kita udah tidur Disini tuh serba-sala Kalau kamar mau dikunci Kita takutnya pas pulang gak bisa masuk Suara Ayo ya 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 Kok bunyi? Sensitif ya itu? Sensitif Eh tot 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 Nah rusak nih Oh Rusak Jadi masukkan orang itu kan keluar masuk lalu lalang Jadi kan kalau bisa kayak gini kan gak bisa sembarangan Bagus gak bisa sembarangan orang masuk Terus ini aksesoris beli di Hikia ya? Ini ya? Banyak ya? Oh ini Ravatar Bagus Dia cocok jadi petinju ini Ngalis jam berapa sih? Ngalis jam sebentar Ayo let's go Ayo dong jangan malu-malu Ayo keluar Bunda mau ngasih tau Oh my god Jadi ini play areanya Ravatar Kursinya kecil-kecil Terus banyak Kinder Joy disitu ya Liat tuh Banyak Kinder Joy Itu Ini Kalau ditutup begini jadi Kinder Joy kan Oh my god Hmm luar biasa Terus disini Uh hebat Rika, Rika Jadi Oh ini pemandangan dari dalam rumah menuju keluar Jadi kalau misalnya ada orang parkir dan lain-lain Ravatar bisa langsung liat disini Uh luar biasa cucu Eh jatoh kamu ya Hah? Kamu jatoh ya? Jatoh kamu Hah? Awal 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 Kamu yang badan yang gedean Enggak emang begini Bunda terlalu tinggi Jadi seringkali ngumpul disini begitu? Raffi Enggak disini anak-anak paling Oh anak-anak Kalau ada sepupu-sepupu dateng ngumpulnya disini gitu ya Ada ruangan sendiri Oke Kalau untuk luas ruangan sendiri kalau Raffi Ini di luar kantor berapa sih? Kalau ruang ini 900 lah Wow Gede banget ya Ini biasa lah Terus di luar Raja Kartan Ini biasa lah untuk seorang ukuran sultan kayak begitu Terus disana Kamar Raffatar pasti ya? Kan itu kamar adik gue Oh Kamar sana? Nisha Adikku disini Oke semuanya disini Ini anak-anaknya nih Mama Ami di ujung Oh luar biasa jadi di atas Gimana sih? Kayaknya gigi ya gigi mulu Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Oh baik Gigi ayo Takut Rafa tanangin soalnya ya Kita siap-siap ke bawah Untuk memberikan surprise kepada Raffi dan juga Gigi Selaku sultan Dan sultan naik jatuh lagi loh ya Pelan-pelan makanya Belum tidur pasti ya Semalam syuting sampai jam berapa kita pagi tuh Syuting apa sih? Syuting sama Rina 0c Syuting itu ya? Bukan dong Syuting Youtube Oke sebelum kita melihat hadiah yang akan Bunda berikan untuk kalian Kita ngobrol dulu yuk Ayo Ayo Jangan malu-malu Ini rumah gue Jangan malu-maluin Ya kan tapi kalau jangan malu-malu juga gak apa-apa dong kalau diomongin Ya ampun foto-foto jadul kangen deh jaman dulu Jangan lupa Satu tahun Kangen ketika Raffi Boles Gapapa sambil tiduran Tapi boleh agam rapat gak? Bunda cuma bawa satu kamera Jadi kurang rapat tuh gak kena gitu Tapi jangan lupa Bukannya udah lainnya ingin Udah segini Miskin ya Sombong amat Banyak kameranya Banyak sih kameranya tapi masih di kredit Di bergadaya Eh tapi Raffi Kalau ngelihat foto-foto kayak begini jadi kangen masa muda Waktu Raffi masih Majalah Iya kalau ada foto dapat keluarga semua Gimana sih? Ya enggak maksudnya kalau ngeliatin foto kayak begini tuh Yang Raffi sempet cuti sinetron dan lain-lain kan Videonya sempet viral kembali Di Instagram, di Youtube dan lain-lain waktu Raffi masih nge-close Mobil masih Pintu 2 Bampat sih itu HRV nya Lupa deh Bunda Pintu 2 dong Pintu 2 Masukkan Tau sih Bunda Tau dong Bunda tau sih Bunda aku udah kenal kan sama Bunda Iya karena Bunda tuh selain sebagai Bunda Juga sebagai cenaya Bunda kok keringetan Keringetan soalnya panas disini Bunda pake beginian Masa Bunda mau buka baju? Kan nggak mungkin Bunda malu Lemak semua Eh tapi kalau misalnya ngomongin kalian tuh keluarga Sultan dan lain-lain Emang Kok nggak bilang Sultan sih? Kita kan Ini kan dia suka ngomong Sultan Andara Itu kan hanya sebutan aja Le Bun Biar keren aja Padahal emang nggak juga sih Bun Tapi kamu bangga kan? Lumayan Le Bun Bangga Bangga Lumayan banget sih Bangga kan Ya bangga lah pura-pura jadi Sultan Tuh maksudnya dia punya kuasa Laki-laki tuh begitu Gigi Jadi akan bahagia kalo misalnya dia memiliki kuasa ya kan? Betul Iya betul sekali Jadi kamu bangga menjadi Sultan Terus tapi Gigi kayak Nggak mau begitu ya? Dilihat orang dari kekayaan dan lain-lain tuh capek gitu ya Gigi Hehehehe Kamu tuh capek jadi orang kaya apa gimana sih Gigi? Biasa aja gitu Kalaupun Kalaupun iya gitu ya cuman ngomong-ngomong dia aja bercanda-bercanda Tapi emang biasa-biasa aja Oh gitu cuma bercanda doang berarti Tapi kalo misalnya ada Andre Taulani bawa mobil dia panas? Ya Dia aja tuh Tapi kan dia seru-seruan aja sebenernya Oh begitu ya Ya sebenernya kan seru-seruan aja Panas-panas juga ujung-ujungnya kan Agak ada juga tuh mobil satu pun yang dibeli ya kan Ya karena kamu melarang Coba kalo kamu tidak melarang Iya kan? Berarti kamu benci dong sama Gigi? Benci lah Kalo soal urusan itu ya? Suka ikut campur Terus kamu suka marahin dia tuh kayak apa sih? Marah ya Ngomong-ngomong aja gitu Maksudnya kalo misalnya di Youtube kan itu jarang-jarang tuh kita ngeliat Seorang Gigi tuh marah Paling gitu doang terus pergi Nah kalo dirumah di kamar gitu pasti ada obrolan kan? Obrolan sebelum tidur, pillow talk gitu ada ga sih? Engga lah Engga Game talk Game Pillow game Dia kayaknya main handphone main handphone Gua main handphone main handphone Pillow game adanya Oh iya? Iya Dia main game aku main game Iya Jadi ga pernah ngobrol sama sekali masalah? Kelar gitu aja Aku main cacing Ya kalo emang harus ada yang bicarain Dia bicarain kalo engga ya engga gitu Berarti kalo urusan mobil mah biasa aja ya menurut kalian ya Nah tapi yang luar biasa adalah Kesebutan Sultan itu bukan sembarangan Aku suka deh ngeliat traffic kayak gini baru bangun gitu Natural mukanya Orang gua baru keluar main game dengan gua Bagus loh Bunda ga tidur loh sengaja loh Bunda excited mau kesini bener 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 Lihat kata bunda Pantusan Tuh Bener loh Iya bau matanya kayak hansip ya Ga usah dibahas gitu Iya bunda Aduh Lucu kan bunda Tapi gini maksudnya Kan Raffi menyebut dirinya sendiri itu Sultan Tapi kalo menurut bunda sih wajar Karena kan Rans Power itu mau dibangun Rans karnaval itu juga akan segera diadakan dan lain-lain Dan kita tau bahwa Raffi tidak hanya memiliki impian yang luar biasa Dia ini visioner banget Tapi Raffi memiliki banyak sekali Kalo ya kan jadi kayak Mario Tenggul Hehehehe Masa sih Eh ntar salah lagi bunda Ntar ada yang protes lagi Ga tau deh bunda Jadi gini Bunda tuh kan nama lengkapnya Bunda Dona Itilita Nah bunda ini Iya betul Bunda itu tinggalnya di planet Saturnita Nah kebetulan disini tuh katanya ada yang mirip sama bunda sih Gilang Dirga begitu Nah makanya bunda tuh kayak numpang dibikin konten di Youtubenya dia Gitu ceritanya Maksudnya gini Vih selain kamu pandai bergaul sama Gigi nih ya Apalagi sih yang membuat kamu tuh selalu bisa menambah pundi-pundi Amal, eh uang Yang paling penting itu kan apa ya Gua tuh sebenernya kan kerjaan dari tahun 2001 Di 2000-2001 2001, 19 tahun Ini buat tahun berapa nih? 2020 ya? Ya 19 tahun 19 tahun Jadinya ya Perjuangannya kan udah lama banget Jadinya gitu bro Jadi nggak Kok dulu sih? Jadi nggak Nggak se-instant itu sebenernya Karena kan panjang bunda Iya betul ya Jadi berteman dengan siapapun Ya Betul ya Jadi orang kalau ngeliatnya si Rafi anak banget Sekarang padahal dulu Perjuangannya dari tahun 2000 Dari 2001 Dari pernah dibayai 500 ribu Kontrak Wah Perjalanannya kan banyak Tapi biasanya kalau orang nggak sesuai dengan passion ya Gi Pasti akan capek dong Kan kamu kan sudah 19 tahun nih Di dunia entertainment Gitu aja kerjaannya Malah makin sibuk kesini kesininya Kamu nggak bosan jadi artis? Sebenernya sih Bosan nggak bosan Habisnya Sebenernya suka pekerjaan dunia entertainment kan Buat kita juga hobi Asik Seneng gitu ya juga Jadi ya Happy aja sih sebenernya Kalau kita jalannya happy ya Insya Allah sih santai Oh begitu Iya bunda Karena duitnya juga makin banyak Begitu maksudnya Ya harusnya Beli mobil-mobil baru lagi gitu kan Ya Alhamdulillah Honornya naik-naik gitu nih bunda Alhamdulillah Emang berapa sih honornya Rafi sekarang tuh di televisi nasional? Lumayan lah bunda Nggak mahal-mahal banget tuh aku bunda Tapi Tiga digit? Enggak lah bunda Dua digit? Dulu pernah tiga digit lah bunda Waktunya gitu ya? Apa? GKS kan? Iya bunda Tapi ya Nggak lah sekarang yang penting udah Harga mah Nggak usah Maha-maha lah bunda Lagi corona kan bunda Iya benar juga sih ya Nggak penting ini aja lah Ada di Ada Ada kerjaannya ada beberapa Jadi kerannya ada beberapa gitu bunda Iya benar Seperti youtube Terus kemudian ada yang tadi bunda sebutin Dan lain-lain Iya Tapi semua harta kamu gigi tau berarti? Iya Nggak usah lah bunda Hah? Terempong deh Hahaha Masa sebagai istri kamu nggak protes sih? Nggak mau tau gitu sama sekali? Bukannya nggak mau tau Yang peti kan cukup gitu Atau juga nanti dia biasanya suka Nggak Aku tuh nggak tau secara Aduh berapa sih gitu Tapi kan maksudnya Kita tau lah kisarannya Tau Terus Apa namanya Tadi ya besok harus cerita Yang ini belum bayar Yang ini belum bayar Segini sekian sekian Oh gitu? Cash flow kalian tuh siapa sih yang ngatur kamu berarti? Nggak ada Oh ada orang yang ngatur gitu ya? Iya Berarti untuk gigi berapa? Untuk Rafi berapa per bulannya Terus kemudian sisanya diinvestasikan begitu kira-kira ya? Iya bener bunda Iya Ada yang buat cicilan bunda Nah kan kebetulan cicilannya masih banyak Jadi aku nggak pengen banyak tau gitu sih Ternyata Rafi banyak cicilan Dulu waktu bujangan sih cicilan banyak bunda Nah iya sekarang Udah dikit lah bunda Iya Nggak banyak-banyaknya dulu sih Bagus Bener Karena semua ini kalau mau cicil sampai tua Sampai kapan begitu kan ya? Bener bunda Bener bunda Nah ini kan Rafi ini selalu kayak begini baik sama orang ketawa-ketawa Rafi pernah nggak sih nangis curhat masalah hidupnya Ya ampun ini berat banget aku mau istirahat dulu sebentar gitu Pernah nggak sih? Nangis nggak tapi kalau misalnya Aku lagi capek nih gini-gini sering gitu Sering banget gitu Nggak banget tapi lumayan Berarti dia tuh kalau udah ngeluh tuh berarti udah lagi capek banget Hmm begitu Terus kamu sebagai istri biasanya apa? Ya udah ini kan Emiley kan kamu Udah ya udah mau apa gitu Oh gitu Ya tapi maksud bunda begini Kan kalian ini kan suami istri kan saling mendukung satu sama lain Tapi ada fakta mencengangkan yang bunda dapatkan dari Wangsit yang bunda terima Waduh Eh waduh Masonya ada Masonya ada gak sih? Angsit Jujur kamu Gak marah-marah dong Oke Jadi begini Posisinya adalah Yang bunda ketahui beritanya Kiki mengetahui password handphone Rafi Tapi nggak pernah membuka-buka Hmm Kalian selalu menjaga privasi gitu ya? Iya nggak bang Iya lah bunda Namanya juga Privasi kan harus ada Apa sih? Iya Aku juga suka liat Mau buka gak dia gak akan Mau bunda Oh gitu? Iya Kenapa emang? Akut bunda? Takut? Ada hantu Takut kecewa atau takut apa sih? Takut ada hantu Oh takut ada hantu Betul Karena hantu itu bisa menghantui seluruh rumah tangga kalian dan berbahaya nantinya Iya Bagus sekali Bijak kamu tuh Bomi ayam Oke baik Laper ya? Belum Tenang aja Bunda belum lapar sama sekali Apa bu? Eh apa bu? Udah jadi ya katanya Sabar nanti akan kesana kok Udah berapa jadinya Udah posisi aja nih bunda sambil makan sambil ngobrol Sini Baik banget sih Bunda gak minta loh ini Enggak ada bunda minta Apakah tapi enak kan sambil ngobrol-ngobrolnya Ya ampun dikasih itu bunda Bisa sih Ini mie apa? Ini usaha kamu lagi jangan-jangan Enggak Ayo minta eh Enggak bunda Bunda aja Masa bunda dulu sih Makannya gimana sih Udah cukup Bunda lagi menyusui Hah? Lagi menyusui? Enggak kebetulan susu bunda udah dipotong Oh susu potong Coba Jadi Coba ya Coba ya Udah cobain ya Ini produk baru kalian bukan? Enggak emg Emang suka nyotok di rumah aja Mau sambal? Enggak Ini udah cukup Enak Oke bunda Enak banget Enak banget Enggak udah cukup ini Hmm Kalian tuh kenapa sih baik banget sama orang-orang Bunda tau Kalian tuh kurang tidur Tapi ketika bunda bilang Bunda mau datang Kalian itu terima Kenapa sih Kalian gak mikirin kalian sendiri gitu Karena kalian butuh istri Apa bunda? Tadi gue setengah tujuh tuh gue enak masang harem ya Sigilang kok gak ada kabarin gue nih Ini udah gak jadi Gue tidur lagi gitu Jadi kamu udah bangun? Udah Aku udah bangun bunda tadi Hmm Iya terus sigilang Ya boleh sih Hmm Baru tadi sih yang katanya lagi naik ya berat badannya bunda Enggak usah dibahas bisa gak? Bunda sekarang udah 121 Ya Satu dua satu Satu dua satu Piro Sableng Makasih Terus Yang bunda penasaran juga sama kalian itu Kan pasti berat ya Ketika harus membahagiakan banyak orang Ketika harus mikirin banyak orang Karyawan juga banyak Kemudian anak juga harus dipikirkan Belum lagi orang tua, sepupu, adik-adik dan lain-lain Kalian pernah gak sih merasa bahwa Aduh capek banget nih Kayaknya aku harus stop dulu sebentar Kalo kemarin kan jalan-jalan tapi tetep syuting Maksudnya bener-bener stop gitu Ya susah sih bunda Kalo aku syuting-syuting itu kan Ya lumayan lah bunda Itu kan Kayak syuting ngikutin kegiatan kita aja Jadi kita juga gak capek sih bunda Gitu Jadi ya kadang Lumayan juga kan Bisa Nambah-nambah duit gitu bunda Ya betul setuju Tapi kemarin bunda lihat dari postingan-postingan kalian Pada waktu kalian tuh kan kamu nguap Oh bunda suapin Kak lagi puasa bunda Oh iya lagi puasa Apa ini? Ini kan jam 7 pagi bunda ya pak Wajar gue Lihat aja mata bunda aja masih merah Masih Engga tapi bunda tuh senang ketika kalian liburan Yang kalian tunjukkan itu adalah keromantisan kalian berdua Bunda tuh senang banget ya Iya lah bunda kita kan romantis Kayak gilang dirga manis Iya Romantis banget Kalo mereka berdua Beneran Eh tapi maksudnya Ada sesuatu hal yang baru gak sih yang kalian temukan Selama kalian liburan kemarin? Raffi Atau Gigi Apa temukan hal-hal? Banyak lah Misalnya begini Kan Raffi kan di Jakarta sibuk banget Begitu juga kamu Ketika liburan kan akhirnya waktu menjadi berdua Sesuatu yang baru ada gak sih muncul? Oh ini yang gak pernah aku temuin selama ini dari kamu Ada gak sih? Iya Kalo aku menemukan bahwa dia itu Jadi pas kemarin itu lebih banyak minta tolong ke aku gitu Jadi apa-apa Gigi sayang gitu Gigi tuh Jadi maksudnya Raffi tuh gak bisa apa-apa gitu kan? Udah jangan ngomong gitu dong bunda Aku tuh jago loh nyari sponsor Bunda gak tau ya Bunda gak tau kan Aku jago Bunda tau Bunda tau kalo itu Kamu kan berarti kamu jago banget Tapi di luar hal-hal lain Berarti kamu ingin memberikan kesempatan pada Gigi Untuk supaya Gigi tau bahwa kamu juga butuh Gigi itu kan? Bukannya Butuh sih aku sebenernya bisa bunda Coba biar dia sibuk aja Enggak iya Maksudnya itu kan datang secara sendirinya gitu banget ya Iya Kayak Ya udah gitu Abis lah Bunda makan terus ya Iya dong bunda gak lapar Kok minyak jadi merah? Hah? Pernah lipstick? Gitu Aduh bunda jadi bingung mau nanya apa karena kurang tidur kali ya Kalau kurang makan nih masih ada satu lagi Enggak udah cukup Sudah cukup Eh ini ada satu lagi boleh bunda Sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup makasih sudah cukup Sudah cukup Sudah Dipaksa terus deh bunda kan capek Iya bener Belum makan lagi Enggak udah cukup kok Sudah cukup Enggak boleh deh Enggak Enggak Bunda harus konsisten tuh untuk muncrat mana-mana Ada yang kuat Tiau juga Jangan Jangan Ini kok jadi bunda yang dilayani oleh kalian Kalian tuh baik banget Beneran sumpahnya Iya Bunda tuh pengen banget punya Pasangan kerap Bunda belum punya pasangan Ada Pasangan bunda Ada Bunda kebetulan aku punya Tim juga nih yang belum dikasih Meri Bunda mau Bunda tau itu jangan Oh jangan Kenapa? Kan baik loh dia Bunda punya suami Tapi suami bunda lagi di Kosovo Jadi Gimana? Kosovo Gimana tuh? Usia Lagi perang bunda Bunda keringkatan sampai begitu AC dong Kesian sih bunda Sudah cukup kok Tapi begini Bunda itu senang banget Berada diantara kalian Mungkin tidak hanya hari ini Mungkin besok-besok bunda akan datang lagi Boleh berarti? Boleh bunda Boleh ya Cuman bunda datang bawa apa ya? Kalau bunda gak datang Gak bawa apa-apa kayaknya Kecuma deh bunda Tenang Bunda udah siapin Sen Apa yang ini Sen Tuh kan Gigi tuh emang baik banget Cinta banget Hmm Sama Rafi Itu yang membuat Rafi bertahan sama Gigi kan? Iya bunda Iya yang cinta banget Sama aku bunda Emang ya? Hahaha Bukan bisa gitu Hahaha Kalau misalnya di Dikasih nilai 1-10 Berapa besar cintanya Rafi ke Gigi? Ya cintalah bunda 1-10 10 lah bunda Ya Kalau Gigi ke Rafi Iya Kalau dia 10 aku juga 10 Tergantung dia berapa Kasih berapa Yaudah aku 5 deh bunda Ya aku juga kasih 5 Loh kok kok gitu sih? Udah harus 10 deh Ya 10 Bagus berarti cocok dong Hmm Saing-saingan satu sama lain Tapi bunda tau Emang cinta kalian tidak bisa dibesah Cocok Rafi pertanyaan terakhir dari bunda Sebelum kita lihat kado untuk kalian berdua Oke bunda Oke pertanyaan terakhir buat Rafi Dari bunda Ah lu bilang aja Eh pindahin dong kado nya kesini gitu Alsanus Kenapa beneran? Mana sih? Kado nya mau di kemana? Itu kado nya Akan bunda taruh di depan rumah kamu Beneran Beneran? Dan kamu harus terima Karena kamu suka mobil kan? Otomotif kan? Bunda ngasih mobil Harus dibayar Alhamdulillah ya Allah Kan namanya kado ngapain dibayar Orang bunda beli kado nya itu 20 miliar Rafi Iya Pilih mana? GKS atau Facebooker? Facebooker ya bunda Karena? Facebooker masih ada Ya sudah ga ada bunda Facebooker Ya masih ada Meskipun sekarang lagi ga ada Hmm iya iya Pilih mana? MNC Group Atau Anteve Ya sama aja sih Dua-duanya bunda Tapi jujur ya Kalau pembayaran cepetan MNC Ya beda sebulan dua bulan sih bunda Betul Bunda masih ada yang nyangkut kok Iya tapi ya gapapa dulu Setahun dua tahun cari Engga bunda Jangan ngomong gitu Itu bohong Satu dua bulan Bedanya Cuman ya Biasakan TV kan suka ada yang Beda sebulan dua bulan Betul Betul Tapi semuanya bayar kok alhamdulillah Alhamdulillah Ga ada yang masih nunggak ya Engga ga ada bunda Alhamdulillah Tuh kamu kayaknya matanya Sini bunda Sini bunda Mau lanjut lagi gini Udah ga usah Ga usah gapapa Kamu kan lagi puasa bunda ga enak Oke berikutnya Pilih istri atau anak? Iya dua-duanya lah bunda Satu dong Ya udah istri deh bunda Kenapa? Kalau anak kan nanti bisa buat lagi bunda Iya Ya kalau ga anaknya bunda Kok istri bisa cari-cari lagi Tadi bunda dua-duanya Kayak aku jawabnya dua-duanya bunda Coba kalau gigi pertanyaannya sama suami atau anak? Suami Suami? Kalau ga ada suami ga ada anak Oh bener Gitu karena lu jawabnya Atau ga udah dibelajaran berkali-kali Anak-anak Anaknya bunda Kasian anak kan betul orang tua Oh iya Kalau dia udah gede Iya kan sih? Bener Oke Dua-duanya nih bunda Dua-duanya ya? Oke Raffi Pilih jadi artis tapi duitnya sedikit atau pengusaha Maaf nih bunda Bunda ini udah habis Bunda udah mau makan lagi ya? Kan ditawarin Makanan kan kalau mau bazir kan sayang Sayang Ayo Pertanyaannya bunda Soalnya kan dia organ-organnya banyak yang perlu dikasih makan Banyak betul Khusus bunda aja panjang banget Bukan 12 jari lagi 53 jari Wow Eh pilih mana? Jadi artis atau pengusahaan? Jadi.. Sekarang jadi artis dulu bunda Jadi artis dulu? Berarti nanti akan pensiun dong jadi Iya kalau jadi pengusahaan nanti dia umur 40-an aja bunda Umur 40-an Raffi sekarang berapa sih umurnya? 33 deh bunda Kok pake deng sih? Iya 33 mau 34 bunda Betul Kalau Gigi lebih pilih Raffi jadi pengusaha atau artis? Pengusaha Kenapa? Bukan Kita kan tau gitu Kalau artis sih alhamdulillah ada yang panjang Tapi kan masa ininya kan pasti naik turun Ya siapa sih kerja dimanapun juga Cuman kalau misalnya jadi artis juga tapi jadi pengusaha juga Maksudnya jadinya nanti insya Allah pengennya tuh anak-anak kan jadi lebih panjang gitu Harapannya begitu ya Harapannya begitu ya Lebih apa Karena investasinya bisa lebih panjang Investasinya bisa lebih panjang Kalau jadi artis kan kita kan tau gitu maksudnya ada masa-masanya gitu Oke Pertanyaan berikutnya Dari TV atau Youtube? Kalau aku masih TV sih bunda Kalau dia Youtube Oh iya? Karena kalau Youtube duitnya dipegang dia Kalau di TV aku nggak bagi banyak juga Duit TV buat kamu? Iya Duit Youtube buat Kiki? Iya Jadi aku pilih di TV aja di bunda Tapi sekarang banyakkan duit dari Youtube atau dari TV? Aku di TV masih banyak tuh bunda Kalau dia di TVnya nggak selaku aku Tapi aku lebih laku bunda Jadi di Youtube lebih banyak Kamu kan artis nomor satu di Indonesia dan kita sudah bertahan lama Enggak sih bunda Banyak yang lebih mahal dari aku banyak bunda Emang ada? Tapi yang lebih banyak programnya aku kayaknya Kamu jadi sombong ya luar biasa lu Tapi untung anaknya baik Iya Oke baik Rapid question terakhir untuk Rafi Bunda kok mikirnya kayak Miki sambil makan kalau dia Iya karena tulisannya tuh ada di Mie-nya Oh gitu? Ruben atau Olga? Ya sama lu bunda dua-duanya bunda Kalau harus milik satu? Nggak bisa dipilih bunda Itu kenapa? Iya Sebenarnya kan Olga sama Ruben tuh mereka tuh Sahabatan bunda Terus Aku Kenal Olga tuh Ruben duluan kenal Olga Bunda tuh Beneran lapar apa? Doyen apa? Mau ngasih sih? Takut Takut Mubazir jadi bunda habiskan Begitu Jadi gimana? Ya dua-duanya lah bunda Sebenarnya Waktu aku Sama Olga Itu waktu itu Enggak Enggak deket sama Ruben Waktu pas sama Olga Enggak deket sama Ruben? Ya karena Lingkungannya kan berbeda Itu pas Olga meninggal Aku Malah banyak syuting kerjanya Meruben gitu Tapi kalau disuruh pilih Ya dua-duanya Teman yang baik lah bunda Susah ya? Teman kerja yang baik Teman baik lah bunda Susah untuk memilih ya berarti ya? Susah bunda Kalau aku nggak pernah milih bunda Kalau bisa banyak Banyak aja bunda Apa nih? Ya maksudnya temennya Oh Ya kan sayang? Abis arah omonganmu kayaknya ke gigi gitu? Loh aku bilang Aku tuh nggak bisa milih Emang kamu mau kalau diperbanyak? Kalau teman? Iya temannya Maksudnya temannya Kalau anak kamu mau dong? Diperbanyak anak yang mau Anak mau Emang mau sampai berapa anak sih? Ya Setau berapa nih bunda Jadi belum jadi-jadi Gimana caranya? Gimana caranya? Masa nggak tahu sih? Masa mau bunda ajarin dulu? Ini gue harus ajarin deh Tapi ada-ada aja deh Pusing nih bunda Kalau ngomong sama Raffi tuh suka Halo Halo Oke Mie-nya udah habis kebetulan Jadi saatnya sekarang kita menuju Ke hadiah untuk kalian Let's go Ini kado spesial untuk kamu Bunda udah nabung Dan Bunda Ikhlas memberikan ini Untuk Raffi Nah Ini dia mobil untuk kalian Hahahaha Taraaa Silahkan Di cicipi Dinikmati Dua pintu Tunggu-tunggu Lihat deh Sing sabar bro Loh 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 Kenapa sih memang? Bunda Loh Ini dua pintu loh untuk kalian loh Baca ini Sing sabar Sing sabar Gak usah ke susu bro Betul Betul ini dia Ini untuk kalian Mobil dua pintu yang efisien Kalian bisa membawa seluruh anggota keluarga Bahkan seluruh karyawan disini Dimana Bunda belum sekaya Andre Taolani Dateng ke sini pakai mobil mewah Gak usah dateng ke sini Loh Kenapa sih ini dua pintu loh Dua pintu Dua pintu Ini Bunda Siapa ini Hah? Kayak gigi tikus Ini Ini namanya Ini renda-renda cinta Renda-renda cinta Ini renda-renda gembel Bunda Enggak ini renda cinta ini Gak ada renda gembel Ayo dong Tuh Ada bonus kacamata buat Raffi Tuh Lihat Aduh kacamatanya karatan lagi Ayo dong Sudah Sudah Bunda pulang aja deh Sudah 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 Bunda tuh Boleh ngasih sesuatu Bukannya aku tidak menghargai ya Bunda Tapi Atau kalau kayak gini masanya nih Udah Udah Dia mau beli sewaan ya Iya Kok kamu tau Wah kiranya Maksud Bunda begini Karena nih saya yang bayar Iya Masa saya lebih membayar sewaannya Tapi Bunda bayar sewa gimana Eh Raffi Raffi Terima kasih Bunda Raffi Saya laporin Bunda yang beneran ya Ayo Bunda siapa? Bunda siapa? Ada Bunda siapa? Saya lagi mengkomunikasi sama dia Bunda saya laporin Bunda ya Bunda siapa? Ada Lihat nih Tuh Tuh Telepon Telepon Bunda ya Tuh Saya telepon Bunda ini Telepon ya Hei Kiki 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 Kalau gini caranya Bunda ingin berbuat baik Belum keluar juga Tapi tidak diterima Eh nanti Mau lagi Mau? Set tabung bunga Set tabung bunga ya Bunda pergi Belum keluar Tadah